Sudah terpasang dan jangan lupa itu masa ditutup Nah tutup bautnya biar masih terlihat elegan gitu ya Walaupun hanya sekedar penutup baut Tapi kalau tidak ada tutupnya terlihat gawir gitu Tapi kalau tidak ada tutupnya terlihat gawir gitu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita mau memasang karpet ya teman-teman Karpet dasar mobil Agia Bagaimana supaya pemasangan dengan baik dan benar Dan jika nanti saudaraku dimanapun Anda berada ingin memasang karpet mobil sendiri Nanti diberitahu cara-cara intinya begitu teman-teman Oke langsung saja kita lanjutkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Bukan bisa rapi benar karena dia langsung jadi ya Nanti ketika dia terlihat rapi Kalau sudah dipasang jok-joknya Sebegitu teman-teman Yang pertama Yang pertama kita buka karpet ya Buka karpet Sebelumnya kita buka ini dulu buka jok jok semuanya dibuka jok dibuka lalu di keluarkan ya tapi jangan lupa dipegang di bagian di bagian ini ujung-ujung ini ya teman-teman dudukan baut takutnya kalau tidak hati-hati nanti terkena seperti ini terkena cover-cover dalamnya kalau sudah lecet tidak bisa didandanin harus hati-hati jadi kebanyakan yang masang karpet yang tidak hati-hati pasti luka di bagian pintu-pintu bagian ini pasti luka atau di bawah sini terkena kaki joknya begitu teman-teman oke ini memang terlambat mas nano kemarin anunya notorialnya ya tapi pada intinya kita pertamanya nyepet cover-cover seperti ini teman-teman ini harus hati-hati juga tidak asal cabut ini disini ada pengaitnya kita cabut perlahan-lahan nah begini teman-teman pakai jadi aja udah cukup begini nah ya langsung dicabut begini perlahan-lahan teman-teman disini ada pengaitnya begitu nah begini disini pun ada ini sebentar nah ini teman-teman disini ada pengaitnya ini kalau enggak hati-hati nanti bisa patah begitu dan disini ketika carpet sudah kita teliti yang sebelah kanan yang di depan atau yang di belakang disamping-samping sini kan ada ini nih ada penjepit penjepit cover-nya ini ini harus begini teman-teman nah ini disini ya di dalamnya ini ini di dalamnya dan ini ini ada seperti ini ini nanti dicowak juga seperti carpet-nya minta silat masadi ini begini seperti ini 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 di kelopangin dibolongin ini nah ini ini di udah ada ini di ini masadi dicowakin sedikit dicowak sedikit ya nah begitu aja udah cukup enggak apa-apa tinggal di nah tinggal di ini dimasukin nah begitu dimasukin begitu pula yang depan oke seperti inilah kira-kira teman-teman untuk sebelah kanan kiri dan belakang juga pun seperti itu sama saja teman-teman oke kita pasang lagi kita pasang lagi ya jadi biar nanti ngait begitu nah seperti ini teman-teman tadi terlihatnya rapi dan ngancing begitu kadang-kadang kalau yang hati-hati dia pada patah pengaitnya karena dia hanya sekedar plastik begitu teman-teman oke dan ini ini tepat di bagian-bagiannya di kalau sudah pas pengen kan enak nanti ketika kita masang jok gak susah-susah untuk golongin tempat bautnya dan yang sebelah sini pun begitu sebelum dipasang harus kita ukur dulu kita lubangin kita lubangin bagian yang pas jadi biar gak kesusahan pada pemasangan begitu begitu pula yang di belakang kanan kiri sama dan ini memang harus dilepas semua cover-covernya ini harus dilepas cover-nya harus dilepas namun jangan lupa dengan hati-hati ya teman-teman kemarin memang agak lupa tutorialnya ya cuman ini intinya sudah sedikit sudah diberitahu dan mudah-mudahan saudara-saudaraku bisa memahaminya begitu teman-teman ini pemasangan karpet Toyota Agia dan untuk belakang gak tidak perlu dicopot jok ya teman-teman disini ada apa maksudnya begini sebentar dibawah sini dibawah sini ada pengait pengait jok dibawah sini ada pengait jok ini tinggal dicabut sudah ditarik agak kuat sedikit itu sudah sudah lepas joknya begitu kan ya jadi tidak perlu menariknya tidak perlu terlalu kuat dan juga tidak terlalu pelan jadi sedang saja gitu jadi tidak melukai plastik yang ada di dalam kalau untuk bagian belakang ini mudah tinggal ditempelkan saja tidak artinya tidak tidak ada yang dicopot seperti yang di bagian depan kita harus copot jok semuanya dan yang jelas harus hati hati teman teman dan ini pemasangannya kita nanti pelan lain kita pemasangan cara cara pemasangannya supaya aman begitu tidak terluka di bagian bagian yang intinya oke nanti kita lanjutkan dengan pemasangan jok yang sebelah kanan ini pemasangan jok sebelah kiri sudah terpasang dan jangan lupa itu masa ditutup nah tutup bautnya biar masih terlihat elegan gitu ya walaupun hanya sekedar penutup baut tapi kalau tidak ada tutupnya terlihat gawir gitu kalau zaman dulu begitu gawir itu adalah gawir itu adalah apa namanya maksudnya begini komponen komponen yang seharusnya ada walaupun itu hanya sepilih kalau tidak ada terlihatnya kurang terlihatnya kurang pas begitu teman-teman oke sebelah sedang tidak terlalu kencang dan awas hati-hati kunci juga harus dipegangin biar tidak terkena cover-cover yang lain karena kalau cover plastik terkena besi ya dia sudah luka tidak bisa didandan begitu teman-teman sudah kita pemasangan yang sebelah kanan mas Adi op cukup sudah kencang copot dulu itu bautnya yang sudah dimal kemarin sama Mas Adi sama Manuli tapi Mas Adi sama Mas Adi ini sama Manuli kalau ada kamera dia agak bingung agak grogi teman-teman biasa itu semuanya juga seperti itu pada mulanya begitu tapi lama kelamaan nanti juga akan senang sementara saat ini masih dredek masih bergetar gitu ini Mas Adi pelan-pelan ini dicontohkan biasanya berdua ini karena kalau nanti saudaraku pemasangan sendiri seperti ini cara mengangkatnya dan nanti cara masukinnya ya kuat kan Mas Adi kuat ya awas pemasangannya harus hati-hati aku lihat dari sini dari dalam dipegang nah begini teman-teman dipegang ujungnya sini ya supaya ujung bawah ujung bawah juga dipegang ini nah seperti ini yang belakang dipegang dengan tangan seperti itu ya bawahnya bawah kaki kaki bawah dipegang tangan ya perlahan-lahan jadi aman sama sekali tidak nyenggol ya teman-teman jadi tidak nyenggol dengan cover-cover plastik seperti besi-besinya ini seperti ini ya ini dipegang dipegang yang kira-kira mepet ke cover body itu dipegang biasanya seperti pengalaman pada masa lalu belajarnya dulu mas nano juga ya begitu kadang-kadang sudah lecet sudah ini sudah menyesal saja begitu teman-teman kalau sudah menyesal ya sudah pun menyesal tapi ada nilai pembelajaran nilai plus begitu jadi jadi untuk untuk pengalaman untuk kedepannya karena sehari-hari mas nano ini ya di permobilan begitu teman-teman jadi kalau hanya cuma bisa bawa kendaraan dan bisa bawa aja bisa cuci tapi tidak bisa yang lain itu menurut mas nano itu kurang lengkap begitu teman-teman beda dengan orang-orang yang hanya ingin bisa hanya bisanya saja tapi tidak mau dandan begitu oke ini pemasangannya sudah memang kalau karpet yang beli ini tidak tidak terlihat tidak bisa terlihat rapi benar gitu ya teman-teman karena dia memang sudah cetakan dari sana yang kita tinggal pemasangan beda dengan yang kita mesan dengan spesialis pemasangan jok dan karpet mobil begitu dia sudah diukur kalau ini kita tinggal pasang dan namun demikian nanti begitu sudah dipasang pasti terlihat bagus terlihat baik begitu dan nilai plusnya dia kalau kotor langsung bisa dilap kalau tidak dipasang karpet debunya nempel di bludru kalau kita tidak punya vakum vakum di rumah akan repot membersihkannya begitu terkecuali kita punya vakum dan memang rajin suka bersih bersih gitu teman teman selamat 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.